Misteri kematian ibu di Sido Arjo, ada luka di leher, tangan terikat, anak shock. Seorang ibu di Sido Arjo ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya dengan kondisi mengenaskan. Dia adalah Askurnia, perempuan 59 tahun yang tinggal di Gajah Magersari, Kelurahan Gajah, Kota, Sido Arjo. Saat ditemukan, perempuan itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa di dalam rumahnya. Kemudian di leher korban terdapat jeratan menggunakan talitas dan tangannya terikat di belakang tubuh. Kejadiannya sekira pukul 10 WIB tadi. Yang pertama mengetahui kematian korban adalah anak kandungnya sendiri. Saat masuk ke dalam rumah dia melihat ibunya sudah tergeletak di lantai, kata Nur Laili, warga setempat, Sabtu, 4 November 2023. Diduga, korban dihabisi oleh seorang lelaki yang datang ke rumahnya menggunakan sepeda motor. Namun siapa pria itu sejauh ini masih dalam pengejaran petugas. Informasi yang berhasil dihimpun, Sabtu pagi sekira pukul 9 WIB korban Askurnia sempat mengeluhkan tiga genteng di dapur rumahnya bolong. Dia menceritakan itu ke anak lelakinya yang bernama Kurniawan dan memintanya membetulkan. Kurniawan kemudian meminjam tangga ke tempat pamannya yang berjarak sekira 50 meter dari rumah ibunya tersebut. Guru PNS yang berusia sekira 28 tahun itu berjalan kaki dan butuh waktu beberapa menit ke rumah pamannya. Tapi pas kembali, rumah dalam keadaan terkunci. Dia sempat duduk sekira 10 menit di depan rumah menunggu ibunya. Sampai kemudian, Kurniawan melihat seorang lelaki memakai helm full face miliknya, baju batik hijau, dan celana hitam berjalan di samping rumah. Pria itu kemudian bergegas mengambil sepeda motor Honda Beat yang terparkir di sana. Sepeda motor itu juga milik Kurniawan. Melihat itu, Kurniawan langsung berusaha mengejar pria yang memacu sepeda motor tersebut ke arah timur. Dia merasa kendaraannya telah dicuri. Tapi upaya pengejarannya tidak membuahkan hasil. Kurniawan kemudian balik ke rumah. Dia masuk ke rumah lewat pintu samping. Dan ketika di dalam, Kurniawan melihat rumahnya sudah dalam keadaan berantakan. Kurniawan juga melihat ibunya sudah dalam keadaan tergeletak di lantai dengan kondisi mulut mengeluarkan darah. Dan ketika dicek, sang ibu sudah tidak bernyawa. Pemuda itu berusaha mengecek nadi dan dada korban, tapi sudah tidak bernapas. Dia pun berteriak histeris hingga terdengar sejumlah warga sekitar, dan mereka pun beramai-ramai datang ke lokasi. Dari sana, peristiwa itu kemudian dilaporkan ke polisi. Tak lama berselang, sejumlah petugas dari Polsek Sidoarjo Kota dan Polresta Sidoarjo datang ke lokasi. Petugas pun melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap peristiwa ini. Termasuk kasat reskrim Polresta Sidoarjo Kompol Tiksnarto Andarurahutomo juga terlihat di lokasi kejadian. Melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah sudut rumah tersebut bersama sejumlah anggota lainnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.